Dari beberapa cara aplikasi pesticida yang paling populer dan yang paling banyak digunakan adalah penyemprotan atau istilahnya spray nih bray Nah untuk melakukan kegiatan penyemprotan ini dibutuhkan alat semprot pesticida atau biasanya dikenal dengan sprayer gitu loh Nah berdasarkan alat atau teknologi yang digunakan ada yang masih tradisional dan juga yang sudah canggih nih bray Nah kali ini surat kabar akan membahas 8 sprayer atau alat penyemprotan dari yang sederhana atau yang masih jadul gitu ya kan Nah sampai yang modern nih bray Nah daripada kita banyak cincong seperti biasa di awal Nah langsung saja kita ke inti beritanya among go Nah yang pertama ya itu hand sprayer nih bray Nah hand sprayer adalah alat semprot portable yang dioperasikan dengan memompah dengan tangan nih bray Tidak hanya untuk kebutuhan pertanian Nah ini juga untuk bisa berkembun nih bray Seperti menyemprotkan pesticida Tapi juga dapat digunakan untuk penyemprotan pupuk daun atau untuk sekedar menyiram tanaman saja nih bray Nah di luar kegiatan pertanian hand sprayer ini biasanya digunakan untuk menyemprot hewan peliharaan seperti burung nih bray Nah selain itu hand sprayer juga bisa digunakan untuk kebutuhan kendaraan Untuk menyemprotan air atau sampu pada bodi kendaraan Wah jadi ini hand sprayer ini multifungsi gitu ya kan Nah untuk kebutuhan tanaman yang tidak terlalu luas Penggunaan hand sprayer cukup bisa diandalkan nih bray Nah untuk di pasaran ini kapasitasnya tankinya itu bermacam-macam ya bray Ada yang 1 liter, 2 liter, 5 liter, bahkan sampai 8 liter nih bray Nah untuk yang selanjutnya yaitu knapsack manual sprayer Nah knapsack manual sprayer ini adalah alat penyemprot yang cara kerjanya masih manual nih bray Yaitu dengan mengandalkan tenaga tangan yang kemudian menghasilkan tekanan udara Nah kata knapsack sendiri berarti ransel Sehingga penggunaannya digendong ya pasti ya kan Masa ransel harus ditenteng-tenteng Nah jenis knapsack manual ini dari kapasitas tingginya bermacam-macam nih bray di pasaran Ada yang kapasitasnya 5, 7, 9 liter Nah biasanya dari bahan plastik nih bray Dan yang paling umum digunakan petani yaitu kapasitas 14 liter yang bahannya stainless steel nih bray Nah ini sekedar intermezzo saja ya Ini mungkin apa ya jenis sprayer yang dibilang cukup jadul gitu ya kan Nah kira-kira siapa nih yang masih mempunyai knapsack manual sprayer ini nih bray Yang selanjutnya yaitu knapsack electric sprayer Nah knapsack electric sprayer atau sprayer gendong elektrik ini adalah alat semprot pesticida Atau pupuk yang menggunakan sistem pompa elektrik dengan tenaga baterai yang di charge nih bray Nah kapasitas tankinya biasanya yaitu sekitar 16 liter Tapi ada juga yang berukuran kecil yang kapasitasnya 5 dan 8 liter Nah untuk yang 5 dan 8 liter ini tapi sepertinya jarang sekali nih bray Yang paling banyak di pasaran itu yang 16 liter gitu ya kan Nah dilihat dari kepraktisannya saat ini jenis sprayer gendong elektrik ini bray Diminati oleh petani nih bray Nah memang untuk saat ini penggunaan sprayer elektrik ini bray Hampir semuanya yang manual itu sudah jarang kita temui nih bray Sudah pada beralih kepada elektrik ini nih bray Nah karena apa? Karena petani tak perlu capek-capek lagi memompah menggunakan tangannya Sehingga lebih bisa fokus saat melakukan kegiatan pengendalian hama penyakit gitu loh bray Jadi lebih fokusnya itu ke cara penyemprotannya kan Kalau yang manual itu kanan memompah yang kiri menemprot gitu ya kan Nah kalau ini kan enak lebih fokus ke cara penyemprotannya saja gitu loh Nah selanjutnya yaitu knapsack power sprayer nih bray Nah knapsack power sprayer ini adalah salah satu sprayer yang banyak digunakan di Indonesia nih bray Nah banyak sekali jenis merk yang dapat dengan mudah Anda temu di pasaran nih bray Penggunaannya tenaga pompa dari mesin atau motor Nah alat ini mampu menghasilkan tekanan tinggi dengan output 8 liter per menit nih bray Nah untuk di pasaran bisa Anda temui kapasitas tanki yang 15 liter, 20 liter, dan 25 liter nih bray Nah dengan kapasitas bahan bakar beragam antara 0,5 liter sampai 0,75 liter Nah untuk yang jauhnya sering ketemu nih bray ya Untuk yang jenis ini, jenis sprayer ini, ini yang paling banyak itu masih di atas 20 liter gitu loh bray Kalau yang kecil gitu kan di atas 20 liter itu biasanya masih menggunakan yang elektrik barusan gitu loh Nah kalau yang pakai motor ini ya biasanya itu rata-rata 25 liter lah bray Nah bahan bakar yang digunakan yaitu bensin nih bray Nah untuk harganya bagaimana nih bray? Apa sama dengan elektrik? Nah tentu saja yang untuk yang ke knapsack power sprayer ini bray Jauh lebih mahal dibandingkan ke knapsack manual maupun ke knapsack elektrik Ya pasti kan karena ini pakai diesel gitu ya kan Tapi ya untuk penggunaan itu masih selera sih bray Selanjutnya yaitu motor sprayer nih bray Nah hampir sama dengan ke knapsack power sprayer Yaitu sama-sama menggunakan tenaga motor atau mesin Nah kalau yang ini bedanya Kalau motor sprayer itu kan diletakkan di atas kendaraan Atau sebuah tempat yang ada rodanya Yang dapat ditarik dan dibedakan untuk pindah tempat gitu loh Nah selain itu pada motor sprayer ada selang panjang Selang kompresor kuning untuk menjangkau tanaman yang agak jauh nih bray Selang tersebut yang nantinya akan dihubungkan dengan gun sprayer nih bray Atau istilahnya itu setik tembak gitu ya kan Nah untuk yang jenis ini nih bray Sprayer yang jenis ini lah Selain digunakan di pertanian nih bray Ini biasanya digunakan untuk usaha cuci motor atau mobil gitu di kota-kota besar Ya mungkin bukan di kota-kota besar saja Di kota-kota di daerah-daerah itu biasanya memang menggunakan ini Untuk pencucian sepeda motor Untuk sepeda pencucian mobil gitu loh bray Nah ini biasanya digunakan oleh petani jeruk Atau petani apel Atau apalagi ya Untuk perkebunan lah Hampir malah ke perkebunan lah kalau ini bray Atau tanaman keras lah gitu loh Selanjutnya yaitu traktor sprayer nih bray Nah traktor sprayer ini merupakan traktor yang difungsikan untuk melakukan penyemprotan Yaitu dengan cara membawa mesin dan tanki agrosem di bagian belakang traktor nih bray Nah jadi fungsi dari traktor adalah membawa dan memindahkan mesin Kemudian mengarahkan pada crop yang akan dilakukan penyemprotan agrosem atau pesticida nih bray Nah mungkin untuk yang jenis ini di Indonesia ini masih jarang kita temukan ya bray Atau mungkin malah Johnny juga belum pernah lihat gitu loh Nah karena memang teknologi seperti ini biasanya banyak digunakan oleh negara-negara maju nih bray Seperti di Amerika maupun di Eropa Itu pun bisa jadi disana mulai sejak setengah abad yang lalu Wah sudah memang ini digunakan di Eropa di negara maju tuh sudah memang lama gitu bray Mengapa ini traktor sprayer ini kira-kira kok sulit untuk di Indonesia Karena di sawah-sawah di Indonesia nah ini cukup kesulitan masuknya gitu loh Nanti traktornya saja masuklah tanamannya rata ya kan kena bajak traktor gitu loh Selanjutnya yaitu plant sprayer nih bray Nah ini pesawat lah ya Sebagaimana pada traktor sprayer nih bray Plant sprayer adalah pesawat terbang yang difungsikan untuk menyemprotkan pesticida Nah ini sama adanya juga di Eropa dan di Amerika nih bray Nah kenapa penyemprotannya menggunakan pesawat terbang Nah hal tersebut tidak lain karena lahan pertaniannya yang sangat luas nih bray Tentu sangat tidak efektif apabila dilakukan menggunakan knapsack sprayer Atau manual sprayer gitu ya kan Apalagi yang dipompa di awal tadi gitu ya kan Wah bisa lengannya bisa putus gitu ya kan Kalau di lahan-lahan luas seperti di negara-negara maju gitu ya kan Nah yang terakhir yaitu drone sprayer nih bray Drone sprayer atau pesawat tanpa awak tak hanya digunakan di bidang militer nih bray Dan sejak adanya drone ini bray Drone ini difungsikan dari semua segmen gitu loh Difungsikan bisa dari militer, bisa dari videographer Nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian nih bray Nah seiring berkembangnya waktu nih bray Makanya drone ini dikembangkan terus-menerus gitu loh Salah satunya ya untuk pertanian ini gitu loh bray Di Indonesia saat ini mungkin masih sedikit atau bahkan belum ada petani yang menggunakan drone untuk menyemprot pesticida nih bray Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Tapi banyak petani yang akan menggunakan drone untuk menyemprot tanaman mereka nih bray Nah untuk waktunya kita tunggu saja nih bray Nah untuk si kelas info ya bray Untuk drone ini digunakan di Indonesia itu sudah mulai ada gitu loh Nah tetapi untuk drone ini tidak dimiliki oleh petorangan karena apa? Harganya itu yang sangat mahal nih bray Biasanya drone ini dipunyai oleh instansi-instansi atau PT lah Nah itu biasanya untuk pertemuan atau pengenalan jenis pesticida lah Seperti itulah bray Nah itulah bray Beberapa macam alat atau sprayer yang digunakan petani-petani yang ada di dunia nih bray Nah untuk kalian sendiri Menurut kalian dari ke-8 sprayer yang Johnny bahas barusan Mana nih yang favorit kalian gitu ya kan Nah tinggalkan jejak jemari kalian di komentar Kurang lebihnya Johnny mohon maaf Sampai bertemu dengan Johnny di video Surat kabar selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax